Di dunia ungu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sarang 10.000 naga perlahan berbaris ketakutan. Mereka tidak tahu cabang klan naga mana yang ada di sarang 10.000 naga. Hei, para naga, kamu menuju ke arah yang salah. Wilayah nagamu berada di sisi berlawanan, melintasi dunia siang. Kamu akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Saat ini, suara yang dalam datang dari depan. Di depan, ada sekelompok makhluk tak dikenal. Tidak peduli mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua tinggi dan kuat, dengan telinga dan bahu besar, dan tidak ada rumput yang tumbuh di kepala mereka, serta energi dan darah mereka luar biasa. Salah satu orang kuat harus menjadi pemimpin mereka. Petapa surgawi 9 Meridian ini memiliki aura yang sangat kuat dan berteriak ke sarang Wanlong. Jelas mereka tidak takut dengan sarang 10.000 naga, tetapi sarang 10.000 naga terbang di atas kepala mereka, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman, jadi mereka mengingatkan mereka. Ternyata kekuatan besar dari kekuatan utama menduduki posisi terbaik di depan Nilin dari Kaisar Dao. Ada lingkaran cahaya ungu di sekitar Dao Nilin Kaisar. Ini adalah zona terlarang. Semuanya, jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Di pinggiran Dao Nilin Kaisar, lingkaran ratusan ribu mil adalah celah yang tidak dapat diatasi. Semakin dekat dengan lingkaran cahaya ungu ini, semakin banyak energi yang dapat diserapnya. Jadi di dekat celah tersebut, semua pembangkit tenaga listrik teratas berkumpul, di antaranya klan naga menempati suatu wilayah. Karena mereka adalah naga, mereka menyerap kekuatan paling cepat dan meningkatkan kekuatan paling besar. Yang paling penting adalah ada begitu banyak naga sehingga tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Klan naga memiliki wilayah eksklusifnya sendiri, sehingga klan naga yang kuat akan mendekati imperial Dao Nilin dari arah itu, tetapi sarang Wan Long ini melakukan sebaliknya, yang segera menimbulkan ketidakpuasan. Dan bagaimana Long Chen tahu bahwa ada klan naga di sisi berlawanan? Biarpun ada klan naga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Klan naga saat ini sudah berantakan. Siapa yang akan mati dengan mengenaskan? Pada saat ini, suara arogan datang dari sarang 10 ribu naga, dan Guoran terlihat dengan angku berdiri di sarang 10 ribu naga, menatap sekelompok makhluk dengan lubang hidungnya. Umat manusia. Ketika mereka melihat Guoran, sekelompok makhluk terkejut dan marah. Ternyata sarang 10 ribu naga tidak dikuasai oleh naga, melainkan oleh sekelompok manusia. Sial, kamu berbohong kepada kakemu. Di antara makhluk-makhluk itu, petapa surgawi sembilan meridian berteriak dengan marah, menginjakkan kakinya ke tanah, dan bergegas menuju Guoran seperti bintang jatuh. Mati. Makhluk itu meledak, kekuatan sembilan pembuluh darah meningkat, Rune melonjak, dan menghantam wajah Guoran. Ledakan. Makhluk itu meninju wajah Guoran, tetapi pada saat terjadi kontak, helm emas muncul di kepala Guoran, dan pukulannya mengenai helm tersebut. Yang membuat semua orang ngeri, tinju makhluk itu tiba-tiba hancur, dan ia terbang mundur sambil berteriak. Guoran menahan pukulan itu dengan tiba-tiba dan tetap tidak bergerak, berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kenapa mengganggu? Ketika Xia Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Armor perang Guoran adalah peningkatan terbaru, menggabungkan pola naga yang tak ada habisnya. Sekarang Guoran sudah menjadi orang bijak surgawi berurat sembilan, dan dia dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatan penuh dari perlengkapan perang. Namun, perlengkapan perang Guoran adalah satu set. Meski helm memiliki formasi yang lengkap, namun tanpa aksesoris lain, pertahanannya akan sangat berkurang. Di permukaan, Guoran tidak bergerak sama sekali, dan menghancurkan lengan lawan dengan helmnya, tetapi Xia Chen tahu bahwa kekuatan serangan balik yang besar ini pasti akan membuat orang ini menatapnya. Guoran tidak bergerak atau berbicara, dia menyesuaikan kondisinya. Bagaimanapun, dia adalah petapa surga sembilan meridian, dan tidak ada orang yang bisa mencapai posisi ini adalah vegetarian, semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Setelah menarik nafas, Guoran akhirnya berbicara, dan berkata dengan suara tidak sabar. Itu dia, apakah kamu akan melanjutkan? Begitu Guoran membuka mulutnya, makhluk itu terkejut dan marah, tetapi dia tidak bodoh, dia tahu bahwa orang aneh, berkepala besi, ini tidak mudah untuk diacau, bahunya gemetar, dan lengannya yang hancur langsung pulih. Dia menatap Guoran, mengertakkan gigi dan berkata, apa yang dilakukan ras manusia tercelah selain mempermainkan dan menikam orang dari belakang. Panggilan Dengan lambayan tangannya yang besar, dia mengambil pedang bergagang panjang di tangannya, dan melangkah maju dengan satu langkah. Kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada pedang panjang, dan dia menebas langit dengan satu pukulan, dan menebas kepala Guoran. Patah Namun, saat pisaunya mengenai bagian atas kepala Guoran, sebuah tangan baja emas meraih bilahnya. Telapak tangan dan lengan kanan Guoran ditutupi dengan baju perang emas. Dia masih tidak memanggil bagian lain, tapi dia dengan mudah memblokir pisaunya. Memegang senjata yang dibuat oleh umat manusia, kamu memiliki wajah untuk memarahi umat manusia, kamu sungguh binatang buas. Guoran memandang makhluk itu dengan dingin. Patah Tiba-tiba, dia menggunakan kekuatan dengan tangannya yang besar, dan pisau panjang itu tiba-tiba dipatahkan olehnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya dari pisaunya, sebuah kepala terangkat ke langit, dan makhluk itu langsung terbunuh. Ayo pergi bersama, bunuh dia. Ketika sekelompok makhluk melihat Guoran membunuh rakyatnya, niat membunuh mereka melonjak ke langit, dan jutaan orang kuat bergegas ke Sarang Wanlong pada saat yang bersamaan. Setelah Guoran membunuh makhluk itu, dia memegang manik seukuran apel di tangannya yang lain dan perlahan membuangnya. Gerakan Guoran alami dan halus. Sekelompok makhluk baru saja meninggalkan tanah ketika manik-manik itu telah mendarat di antara mereka. Bunga, or pemakan dewa. Saat minuman dingin Guoran yang dicampur dengan vibrato logam bergema di seluruh dunia, manik-manik itu meledak, dan bunga teratai terlihat samar-samar. Dalam nyala api dan guntur yang tak ada habisnya, ada banyak bilah tajam yang bercampur satu sama lain. Keluar Orang ini Longchen tercengang saat melihat pukulan Guoran. Guoran tidak memiliki kekuatan guntur dan api, tetapi dia telah mengumpulkan besi ilahi yang berisi kekuatan guntur dan api, dan memberkati rune guntur dan api. Engah kepulan Api petir menelan kehampaan gelombang makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan tercabik-cabik. Menembus tubuh. Seribu bilah panah. Namun, sebelum mereka bisa mengatur nafas, Guoran menembakkan panah emas di tangannya, dan pusaran anak panah yang tak berujung melahap semua makhluk hidup. Anak panah itu mengenai kepala mereka dengan tepat, dan bahkan petapa surgawi sembilan meridian tidak dapat melarikan diri, dan semuanya terbunuh. Setelah anak panah mengamuk, tanah penuh dengan mayat. Pada saat itu, orang-orang kuat di sekitar semuanya terkejut. Sekelompok makhluk yang begitu menakutkan musnah dalam sekejap. Panggilan. Guoran meletakkan panah emas di bahunya dan berteriak dengan dingin. Legiun Darah Nagaku bertekad untuk memenangkan cara kekaisaran ini, dan akan segera terjadi pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ada yang ingin menghentikan kemajuan Legiun Darah Naga saya, jangan salahkan saya, Guoran, karena kejam. Tentu saja, jika ada yang merasa tidak puas dengan reinkarnasi, Legiun Darah Naga kami tidak keberatan mengirim Anda kembali ke Tungku untuk membangun kembali. Singkatnya, jika Anda tidak memiliki ambisi untuk Kaisar Daunilin, Anda harus segera menyingkir. Petik 2 Kata-kata Guoran sangat arogan, membawa paksaan untuk menghancurkan kekuatan teroris dengan lambayan tangannya, yang membuat banyak orang kuat takut padanya. Ledakan. Sarang Wanlong terus bergerak maju, dan Guoran berdiri di Sarang Wanlong, memegang panah emas, memandang rendah semua makhluk hidup, dengan arogansi dan dominasi yang tak terlukiskan. Namun, saat ini, semua orang dikejutkan oleh Aura Guoran, dan dengan jujur menyerah, menyatakan bahwa mereka tidak berniat ikut campur dengan cara kekaisaran. Legiun Darah Naga, Kan, Longchen, apakah kamu sudah membersihkan lehermu? Pada saat ini, seringai menghina datang dari kedalaman dunia ungu. 5682 Suaranya datang dari udara, suaranya tidak nyaring, tapi bisa beresonansi dengan langit dan bumi. Itu seperti dewa yang berbisik, beresonansi dengan semua tahu, dan itu membuat orang merasa kagum dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Siapa suara ini? Xia Chen mau tidak mau bertanya. Brahma. Longchen tersenyum sedikit. Semua orang terkejut. Mereka telah belajar tentang kebajikan Brahma dari Longchen sebelumnya. Putra Brahma baru saja meneriakkan sepatah kata pun dari udara, tetapi gelombang kekuatan ilahi yang terkandung dalam kata-kata itu sangat mengejutkan. Bos, bagaimana aku harus menjawabnya? Guoran bertanya. Apapun yang kamu mau, Longchen berkata dengan tenang. Brahma diserang oleh Longchen dan menderita kerugian besar. Dia sangat marah, dan berkelahi satu sama lain adalah hal yang normal. Mendengar persetujuan Longchen, Guoran sangat percaya diri dan berteriak ke arah suara itu. Kaulah yang disebut Brahma, kan? Anda disebut Putra Brahma. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang bos saya? Jika Anda dapat bertahan dari sepuluh trik di tangan saya, saya akan membiarkan Putra Anda mengetahui nama belakang saya. Petik 2. Apa yang kamu, seringai Brahma datang? Hah! Bepergian keliling dunia dan melintasi ribuan gunung, dunia berada dalam kekacauan. Membunuh iblis dan membunuh iblis serta memetik bintang dan bulan, menghancurkan makhluk abadi dan membantai dewa memiliki Guoran. Saya adalah Panglima Tertinggi Legiun Darah Naga. Saya seorang pemuda tampan dan tampan juga. Guoran sepertinya menunggu kata-kata pihak lain, dan segera memanggil namanya dengan nada yang sangat arogan. Pemuda. Mendengar nama Guoran yang diproklamirkan sendiri, Xia Chen dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka kesemutan karena kulit tebal pria ini. Berapa umurmu? Seberapa muda kamu? Masih tampan? Dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Cepat mati untukku. Fan Tiande sepertinya kesal dengan sikap Guoran yang tidak tahu malu, dan berteriak dengan marah. Pamanmu Guoran juga ada di sini. Guoran menjawab dengan arogan. Ledakan. Setelah dialog antara Guoran dan Fan Tiande, banyak orang yang terkejut. Makhluk-makhluk ini tidak mengetahui siapa Legiun Darah Naga, tetapi kebanyakan dari mereka mengetahui nama Fan Tiande. Brahma adalah putra Brahma, dan Brahma Agung dikenal sebagai dewa terkuat umat manusia. Brahma adalah perwakilan umat manusia di alam Tian Maisuan, dan tidak ada kekuatan yang mau memprovokasi mereka. Brahma berada pada posisi terdekat dengan Nilin dari Kaisar Dao, dan di sekelilingnya adalah ahli tertinggi umat manusia. Posisi yang didudukinya adalah wilayah umat manusia. Namun kini, ada eksistensi yang menantang Brahma, dan yang paling mengejutkan mereka adalah yang menantang Brahma juga adalah ras manusia. Namun, ketika Guoran menunjukkan kekuatan untuk menantang Fan Tiande, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerah satu demi satu, dan mereka baru sekarang memahami seperti apa keberadaan kelompok ini. Mereka yang dapat menantang Fan Tiande harus bersaing untuk mendapatkan posisi di luar aperture, dan mereka berada dalam posisi yang tidak disukai orang. Dengan cara ini, kekuatan-kekuatan ini dengan jujur menyerahkan jalannya agar sarang Wan Long lewat dengan lancar, dan mereka bahkan berharap sarang Wan Long akan tiba di pusatnya secepat mungkin. Keutamaan Brahma dari yang kuat. Wan Long Nes melaju kencang. Saya harus mengatakan bahwa Long Chen membiarkan Guoran mengambil tindakan, mengejutkan penonton, dan membuat Brahma memarahinya, sehingga menyelamatkan banyak masalah. Sarang Wan Long bergerak maju dengan cepat, tanpa hambatan, semakin dekat ke matahari ungu, Rune di sekitar sarang Wan Long menjadi semakin terang, dan kekuatan naga mengalir ke sarang Wan Long seperti air pasang. Boom-boom-boom-boom. Aura meledak di sarang 10 ribu naga, dan semakin banyak orang menyelesaikan kondensasi sembilan pembuluh darah kelahiran dan maju ke alam kesempurnaan agung dari petapa surgawi. Dengan bantuan pohon ubin mengkilap tujuh harta karun, kemampuan pemahaman semua orang juga telah mencapai batasnya. Rune Jiuli asli dari Long Chen ini, mereka dapat memahami semua yang dapat mereka pahami. Tercerahkan. Yang membuat Long Chen lega, prajurit darah naga dan prajurit naga tersembunyi semuanya telah memadatkan sembilan pembuluh darah kelahiran, dan kekuatan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Klan naga juga tidak buruk, tak perlu dikatakan lagi Chi Wu Feng, moyang dan arogansi tertinggi klan naga lainnya, bahkan mereka yang memiliki bakat sedang, telah memadatkan sembilan pembuluh darah naga kelahiran. Selain itu, kecepatan kohesi mereka lebih cepat daripada legion darah naga, terutama karena mereka sendiri adalah naga, yang merupakan alam paling menguntungkan dalam alam budidaya mereka. Lebih dari separuh klan naga adalah petapa surgawi Jiumai. Rasio ini sangat menakutkan. Namun, murid Feng Shen Haige jauh lebih buruk daripada klan naga. Dari 30 juta murid Feng Shen Haige, hanya seperlima dari mereka yang telah memadatkan sembilan pembuluh darah naga kelahiran. Itu adalah orang bijak surgawi dari Kimai dan Bamai. Faktanya, ini jauh melebihi ekspektasi Longchen. Meskipun kemampuan tujuh harta karun pohon mengkilap berlawanan dengan langit, ia tidak maha kuasa. Dengan banyaknya orang, terdapat kesenjangan dalam bakat, penampilan, dan pemahaman. Menurut perkiraan awal Longchen, sepertiga orang mungkin tidak dapat memadatkan pembuluh darah naga kelahiran mereka. Namun, dalam pengamatan selanjutnya, Longchen menemukan bahwa kecepatan kemajuan Tang Wan terkadang cepat dan terkadang lambat. Ketika kecepatan kemajuannya lambat, murid-murid tingkat rendah itu akan dengan cepat menembus kemacetan. Longchen menduga bahwa murid Feng Shen Haige mampu menerobos belenggu, mungkin karena Tang Wan Er menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka. Hanya saja Tang Wan Er tidak menyebutkan masalah ini, jadi Longchen tidak bisa bertanya lebih banyak. Tingkat kemajuan murid Feng Shen Haige jauh lebih rendah dibandingkan dengan klan naga, tetapi dibandingkan dengan orang luar yang kuat, mereka pasti dapat menyapu area yang luas. Prajurit darah naga, prajurit naga tersembunyi, dan semua petapa surgawi sembilan meridian dari klan naga telah berkumpul di Sarang Wanlong. Mereka tahu bahwa pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan datang, dan mereka semua berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan yang melonjak sesegera mungkin. Sedangkan bagi yang belum maju, masih bekerja keras untuk memperbaikinya. Jika mereka dapat menyingkat satu Tian Mei lagi, mereka dapat menyumbangkan lebih banyak kekuatan. Ledakan Tiba-tiba terjadi getaran di Sarang Wanlong, dan sosok Liki tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Selamat, Anda telah berhasil melewati Be A Cukai. Lagu Mingyuan tertawa. Liki tidak hanya naik ke peringkat sembilan meridian surga sage, tetapi menilai dari auranya yang berfungsi bebas, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan baru. Gelombang bagaimana dengan Zifeng? Belum kembali. Liki melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ketika Yue Zifeng disebutkan, semua orang tampak sedikit bermartabat. Mungkinkah dia? Jangan pikirkan itu, Zifeng akan baik-baik saja. Longchen berkata kepada orang banyak, mungkin Zifeng tertunda karena sesuatu, atau dia sedang memahami peninggalan Dewa Pedang dan lupa waktu. Mungkinkah Zifeng tidak ada di sini, jadi kamu tidak percaya diri? Tentu saja tidak, selama aku sendirian saja sudah cukup. Pada saat ini, perubah kecil di bahu Bai Xiaoleh memeluk kaki depannya, matanya penuh arogansi. Longchen, kamu bajingan, tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggumu? Tiba-tiba, terdengar suara kertakan gigi di depan Sarang Wanlong, dan saat ini, Sarang Wanlong telah tiba di depan Kaisar Daunilin, dan ada sosok padat di depannya, dengan aura pembunuh yang melonjak menuju ke arah dia. 5683 Suara masternya tidak lain adalah Hou Tianwu dari Aliansi Setan Langit. Pada saat ini, Hou Tianwu memiliki sembilan urat naga emas yang terbang di belakangnya, memegang tongkat emas panjang. Tongkat emas panjang ini berbeda dengan yang digunakan sebelumnya. 36 rune berbentuk manusia tergabung pada tongkat panjang ini, dan ada aura menakutkan dari Kaisar yang melekat padanya. Tongkat emas panjang ini adalah senjata ilahi yang diwarisi dari klan monyet emas Iblis Surgawi, dan tanda humanoid diatasnya diubah oleh roh heroik nenek moyang klan monyet emas Iblis Langit. 36 roh heroik leluhur dari klan Iblis Surgawi dan monyet emas di era kekacauan melekat pada prajurit Kaisar Dewa ini. Ini adalah senjata ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Hou Tianwu tidak menggunakannya sebelumnya karena dia tidak cukup kuat untuk mendapatkan persetujuan dari leluhur. Sekarang dia telah menyelesaikan sembilan meridiannya, dia akhirnya bisa menggunakannya. Dengan senjata leluhur ini, dia tidak takut pada siapapun. Namun, setelah naik ke peringkat petapa Surgawi Sembilan Meridian, kekuatan supernatural kelahirannya mulai bangkit, dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dalam pertarungan memperebutkan wilayah, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia menggunakan tongkat emas panjang ini. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan monster, seperti paku, dipaku dengan kuat di depan Kaisar Daonilin, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Selain Hou Tianwu, ada beberapa orang yang berdiri, salah satunya, Long Chen juga tahu, adalah Siang Tu. Tombak gading yang dipegangnya juga telah diubah, dan itu juga merupakan senjata warisan dengan aura yang menakutkan. Selain Hou Tianwu dan Siang Tu, ada juga tiga pembangkit tenaga klan monster, masing-masing berdarah seperti laut, dan mata mereka setajam pisau. Ketiganya berdiri berjajar dengan Siang Tu dan Hou Tianwu. Jelas sekali, kekuatan dan status mereka pada dasarnya sama. Ternyata klan monster tersebut sangat kuat dan memiliki banyak master. Adapun kekuatan pemimpin aliansi monster langit, tidak hanya ada dua klan kerajaan, kadal monster kristal darah dan golem mamut. Tiga orang kuat di sini juga memiliki darah kaisar binatang yang mengalir di tubuh mereka, dan mereka juga mengincar tahta pemimpin aliansi setan langit. Awalnya, mereka masing-masing membawa pasukan bawahannya sendiri dan datang ke sini dengan cara yang perkasa, berniat untuk bersaing dengan Hou Tianwu. Namun, ketika mereka datang ke dunia ungu, mereka menemukan bahwa ada orang-orang kuat yang tak terbatas dari semua ras, dan semua jenis monster muncul tanpa henti. Mungkin tidak realistis jika ras monster mendominasi di sini. Jika pertikaian internal terjadi, seluruh pasukan bahkan mungkin terancam musnah. Dengan cara ini, lima kekuatan besar akan berdiskusi dan berkonsentrasi untuk memperjuangkan lebih banyak sumber daya. Sedangkan untuk mendapatkan imperial Daunilin, cara mendistribusikannya sangat sederhana. Enam kekuatan utama bersaing, dan pemenangnya adalah raja, yang akan memimpin seluruh klan monster. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Yao Zhu tidak terlalu cerdas, tetapi mereka masih memiliki pandangan yang baik tentang situasi secara keseluruhan. Mereka ingin mempertahankan Kaisar Daunilin di Yao Zhu terlebih dahulu, dan siapapun yang mendapatkannya pada akhirnya, Yao Zhu akan mendapat manfaat. Hanya saja mereka menunggu sampai sekarang, tapi mereka tidak menunggu pahlawan darah datang, tapi mereka menunggu sekelompok pembangkit tenaga klan naga yang menakutkan. Untungnya, klan naga yang kuat ini kebetulan berdiri di sisi lain Kaisar Daunilin, dan tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Ketika naga yang kuat muncul, banyak makhluk menjadi waspada. Anda harus tahu bahwa skala terbalik kekaisaran adalah harta keluarga naga. Dengan kekuatan yang sama, mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan skala kebalikan dari cara kekaisaran. Untuk sementara, semua orang menganggap klan naga sebagai pesaing paling kuat, dan bahkan ada banyak kekuatan yang diam-diam memutuskan bahwa jika situasinya tidak baik, mereka akan membunuh klan naga sesegera mungkin. Adapun klan monster, mereka tidak bisa melihat situasi klan naga di sisi lain, dan mereka tidak mengetahui kekuatan lawan. Saat mereka masih mendiskusikan cara bertarung demi imperial Daunilin, legiun darah naga muncul. Setelah mendengar nama legiun darah naga, bola mata Hou Tianwu dan Siang Tu langsung berubah menjadi merah darah, dengan aura pembunuh memancar keluar. Terakhir kali mereka dikalahkan oleh Long Chen, itu dianggap sebagai penghinaan seumur hidup, dan setelah kegagalan, mereka penuh dengan kemarahan dan kengganan. Karena mereka tidak mencapai kesempurnaan agung dari Sagi Surgawi, banyak dari kekuatan supernatural mereka tidak terbangun, dan senjata sihir yang tiada taraf bahkan tidak dapat menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa mereka kalah dengan sangat sedih. Sekarang setelah mereka mendengar suara Guoran, mereka semua berdoa secara diam-diam, berharap Long Chen akan datang langsung kepada mereka. Hasilnya, keinginan mereka terkabul. Ketika mereka melihat sarang 10 ribu naga yang besar, Hou Tianwu dan Siang Tu keduanya dengan senyuman garang di wajahnya, inilah waktunya untuk membalas rasa malunya. Karena si idiot Sue Ying Feng tidak datang, jangan salahkan kami karena tidak memberinya kesempatan. Siang Tu berkata dengan ekspresi muram. Yang tidak diketahui Siang Tu dan Hou Tianwu adalah Sue Ying Feng tidak datang, tetapi datang dalam wujud lain. Ledakan. Wan Long Nes bergerak maju perlahan, dan kecepatannya perlahan melambat. Pada saat ini, pasukan monster yang tak ada habisnya menyerbu masuk seperti air pasang, dan sarang Wan Long seperti perahu terpencil yang mengambang di lautan manusia. Long Chen, keluar dan mati. Hou Tianwu dan yang lainnya berdiri di depan sarang Wan Long, menunjuk ke sarang Wan Long dengan tongkat emas panjang di tangan mereka dan berteriak dengan keras. Seorang jenderal yang kalah berani berbicara dengan berani. Hou Tianwu, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku? Pada saat ini, suara malas datang, dan kemudian pintu sarang Wan Long perlahan terbuka, dan Long Chen, yang berpakaian hitam, berjalan keluar perlahan. Tang Waner dan Bai Shishi, dua wanita cantik tiada taraf, menemani Long Chen, diikuti oleh Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Guo Ran, Xia Chen, dan lainnya, diikuti oleh Legiun Darah Naga, naga tersembunyi legiun itu keluar. Ketika mereka melihat Legiun Darah Naga dan Legiun Naga tersembunyi, tim yang rapi dan seragam, semuanya terlahir dengan sembilan pulsa, semuanya terasa menakjubkan. Para prajurit Legiun Darah Naga semuanya memiliki kekuatan naga, sedangkan para pejuang Legiun Naga tersembunyi memiliki semua kekuatan angin. Aura mereka saling mempengaruhi dan menyatu. Kedua Legiun besar semuanya merupakan pasukan yang tertib. Dibandingkan dengan mereka, pusat kekuatan-kekuatan lain tampaknya berada dalam keadaan terpecah. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya terkejut, mereka belum pernah melihat begitu banyak pakar top dapat membentuk tim yang disiplin. Anda harus tahu bahwa semakin kuat Tianjiao, semakin mandiri dia, dan tidak mungkin dia bisa ditemani orang lain. Namun, hari ini, ketika mereka melihat barisan Legiun Darah Naga dan Legiun Naga tersembunyi, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Dengan begitu banyak pemain kuat yang berkumpul, tingkat kematian pasti di luar jangkauan tim biasa. Longchen berjalan di depan, dan ada orang-orang yang berjalan keluar satu demi satu. Tiba-tiba seseorang berseru. Itu seekor naga. Mereka tidak menyangka gelombang bahwa di balik Legiun Darah Naga dan Legiun Naga tersembunyi akan ada sekelompok klan naga yang kuat. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana klan naga dan umat manusia akan bersatu. Para ahli klan naga dan ahli pavilion Feng Shenhai berjalan berdampingan. Ketika mereka melihat sosok tak terbatas di luar dan mata mereka yang terkejut, para ahli dari klan naga dan pavilion Feng Shenhai sedikit gugup dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Dengan rasa bangga yang kuat. Mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka. Saat ini, mereka adalah bintang paling terang di dunia. Kebanggaan dan kebanggaan mereka membuat mereka merasa bahwa meskipun mereka mati di sini hari ini, semuanya tidak sia-sia. Mereka melihat ke depan tim, sosok hitam yang berjalan perlahan, bahkan dengan sedikit kemalasan, matanya penuh dengan fanatisme. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa keluar dari alam mendalam Tian Mei hidup-hidup, ini akan menjadi momen terpenting dalam hidup mereka. Goresan tinta dan warna yang kaya bahkan bisa terukir selamanya dalam sejarah kejayaan keluarga. Long Chen, aku benar-benar memilikimu, kamu benar-benar datang. Pada saat ini, suara suram datang, seperti cibiran iblis neraka, dan banyak orang merasakan kesemutan di jiwa mereka. 5684. Ada hukum aneh dalam suara itu. Mendengar suaranya menakutkan dari lubuk hatiku, seolah-olah telah terkikis oleh kekuatan maut. Untuk sesaat, banyak pria kuat yang merasa ngeri. Pada saat itu, mereka sepertinya mendengar panggilan Dewa Kematian, dan jiwa mereka hendak meninggalkan tubuh mereka. Seorang jenderal yang kalah berani berbicara dengan berani. Minglong Tian Feng, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku? Tanggapan Long Chen terhadap perkataan Minglong Tian Feng sama persis dengan tanggapannya terhadap Hou Tian Wu, hanya namanya yang diubah. Dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi gempar. Mendengar nada ini, Minglong Tian Feng juga telah dikalahkan oleh Long Chen. Anda tahu, Minglong Tian Feng adalah pembangkit tenaga listrik yang memimpin klan naga. Mereka menempati tempat di sisi yang berlawanan, dan ada banyak pembangkit tenaga klan naga di bawah mereka, tetapi bahkan keberadaan mengerikan seperti itu hilang dari Long Chen. Hahaha. Menghadapi ejekan dari Long Chen, Minglong Tian Feng tertawa keras, keberanian sebenarnya adalah mengetahui rasa malu dan kemudian menjadi berani. Hari ini, saya, Minglong Tian Feng, menyampaikan kata-kata saya di sini, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan alam mendalam vena surgawi hidup-hidup. Aku khawatir tidak ada gunanya kamu melepaskannya. Long Chen hanya bisa mati di tanganku. Pada saat ini, suara Fan Tian Deh terdengar. Seorang jenderal yang kalah berani berbicara dengan berani. Brahma, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku? Long Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Idiot, kamulah yang menyerangku terakhir kali, kita berimbang, kapan aku kalah darimu? Brahma mengutup dengan marah. Tidak apa-apa, jika kamu mengatakan itu jika kamu tidak membedakan antara atas dan bawah, maka tidak apa-apa. Long Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa berdebat dengannya. Namun, kata-kata Long Chen menimbulkan keributan. Begitu banyak orang kuat yang bertarung melawan Long Chen, dan dari nadanya, sepertinya semua orang menderita di tangan Long Chen yang terlalu menakutkan. Long Chen, kan, saya tidak berharap begitu banyak orang menginginkan hidup Anda. Sepertinya saya harus bertindak lebih cepat. Saat ini, suara lain datang. Ketika suara itu datang, kerangka tulang muncul di benak Long Chen. Li Changgeng, orang yang mendapatkan mayat kaisar dunia bawah juga datang, dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya, tetapi hati Long Chen penuh gelombang, dan semangat juang yang tak ada habisnya muncul di dadanya. Sepertinya kamu tidak bisa melepaskan tamparan di wajah ini, Li Changgeng, kamu terlalu pelit dan tidak bisa mempermasalahkan. Menghadapi provokasi Li Changgeng dari udara, Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Kata-kata Long Chen hampir membuat pihak lain mengamuk, karena kata-kata Long Chen langsung mengenai organ vital Li Changgeng, dan Long Chen menamparnya, yang merupakan rasa malus seumur hidup baginya. Hidup Long Chen adalah milikku. Aku akan membunuh siapapun yang bertarung denganku. Tiba-tiba, terdengar geraman menggelegar, penuh niat membunuh, dan suara Long Zaya terdengar, dan orang ini telah tiba. Ledakan. Pada saat ini, ruangan bergetar, dan seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemunculan Long Chen merusak keseimbangan medan perang. Jika kamu ingin membunuh Long Chen, itu tergantung apakah kamu beruntung. Melihat begitu banyak orang yang ingin membunuh Long Chen, seringai muncul di sudut mulut Hou Tian Wu. Ada banyak orang yang ingin membunuh Long Chen, tapi Long Chen baru saja datang ke kampnya. Hadiah balas dendam. Berdengung. Hou Tian Wu memegang tongkat emas panjang, menunjuk ke arah Long Chen, dan berkata dengan suara dingin, ada lebih banyak serigala daripada daging, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan, gunakan kekuatan terkuat Anda untuk meyakinkan Anda sampai mati. Petik 2. Ledakan. Api dari sembilan urat naga emas di belakang Hou Tian Wu naik, dan energi darah emas melonjak ke langit. Ruang yang besar. Hou Tian Wu bergerak, mata Xiang Tu menunjukkan keraguan, dia juga ingin membunuh Long Chen, dan juga ingin bertarung dengan Hou Tian Wu, lagi pula, dia juga dikalahkan oleh Long Chen, dan dia juga ingin membalas dendam. Namun, Xiang Tu ini akhirnya menahan diri, dan berdiri di belakang Hou Tian Wu bersama tiga orang lainnya, dan tidak bertarung dengan Hou Tian Wu. Walaupun Xiang Tu ini berpenampilan besar dan kasar serta tidak punya otak, namun dia sedikit berhati-hati. Dia bertaruh bahwa Hou Tian Wu tidak bisa mengalahkan Long Chen. Jika Hou Tian Wu tidak bisa mengalahkan Long Chen, atau jika dia secara terang-terangan membunuh Long Chen ketika dia menderita kerugian besar, maka semuanya akan sempurna. Hou Tian Wu kalah dari Long Chen, tapi dia membunuh Long Chen. Dengan cara ini, semua orang berpikir bahwa dia jauh lebih kuat dari Hou Tian Wu, dan pasti ada lebih banyak kekuatan klan iblis yang jatuh ke arahnya. Menjadi dorongan besar bagi pemimpin kompetisi. Namun, dia juga sedikit khawatir. Dia takut Long Chen tidak akan menjadi lawan Hou Tian Wu sama sekali, karena hanya dia yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Hou Tian Wu yang telah naik ke peringkat sembilan vena surga sage. Ledakan Saat Long Chen hendak berbicara, tiba-tiba seberkas cahaya ilahi turun dari jalur kekaisaran menuju timbangan, langsung menutupi Long Chen, dan ekspresi Long Chen berubah. Berdengung Hisapan yang tak terhentikan mengubah posisi Long Chen, dan sosok Long Chen menghilang dalam sekejap. Bos telah tersedot ke dalam jalur kaisar. Gu Yang dan yang lainnya terkejut. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang siap sama sekali. Awalnya, Hou Tian Wu telah mengunci Long Chen, tetapi Long Chen tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan auranya berasal dari kaisar Dao Nilin, yang juga mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah huang Dao Nilin akan mewariskan kekuatannya kepadanya? Banyak orang yang terkejut dan marah. Ledakan. Namun, di bawah sinar matahari ungu, niat membunuh yang dingin membuat mereka berubah pikiran, dan kaisar Dao Nilin menyedot Long Chen ke dalam skala naga, dan ternyata itu adalah untuk membunuhnya. Untuk sesaat, semua orang tercengang dengan perubahan mendadak ini. Semua orang melihat ke Imperial Dao Nilin, dan di ruang terdistorsi Imperial Dao Nilin, mereka sepertinya melihat sosok Long Chen. Melihat mata semua orang tertarik pada huang Dao Nilin, iblis rubah berekor sembilan bermata ungu yang hendak muncul di atas panggung segera ditinggalkan di sana. Saat dia melihat Hou Tian Wu di depannya, itu sudah penuh dengan niat membunuh. Tapi Long Chen telah dengan sungguh-sungguh memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak boleh mengambil tindakan tanpa izinnya, jadi dia masih bersabar sampai sekarang. Xiao Ji Wu Bai Xiaole tiba-tiba menyadari fluktuasi abnormal Xiao Ji Wu gelombang dan terkejut. Bos sudah memasuki ruang skala naga, apakah saya masih harus menunggu perintahnya? Kata rubah iblis berekor sembilan bermata ungu dengan dingin. Langkah ini juga ada dalam perhitungan bos. Katanya, mari kita tunda semaksimal mungkin, pertahankan kekuatan kita, dan tunggu dia kembali. Kata Bai Xiaole. Huff, kenapa kamu harus mendengarkan dia dalam segala hal? Klan kera emas setan langit, bajingan yang tidak tahu berterima kasih, menyebabkan klan ekor sembilan bermata ungu milikku hampir musnah. Mengapa saya harus menanggungnya? Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu mengertakkan giginya, dengan ekspresi ganas di wajahnya, berbagai rune perlahan mengalir di pupilnya, auranya mulai meningkat, dan ia siap untuk tidak mematuhi nasihat dan menyerang kapan saja. Xiao Ji Wu, jika kamu ingin bergerak, nasib kita akan berakhir di sini. Mulai sekarang, semua orang akan berpisah. Bai Xiaole menarik nafas dalam-dalam, matanya penuh ketenangan, ketenangan seperti itu membuat hati rubah iblis berekor sembilan bermata ungu bergetar. 5685 Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu telah lama bersama Bai Xiaole. Jiwa mereka saling terkait, Bai Xiaole belum pernah melihat seperti ini. Jelas sekali, kemarahan Bai Xiaole telah mencapai puncaknya. Di masa lalu, dialah yang mengancam Bai Xiaole untuk memutuskan kontrak. Setiap kali Bai Xiaole mencoba membujuknya, akhirnya dia menyerah. Sekarang, Bai Xiaole menawarkan untuk mengakhiri kontrak dengan ekspresi tekad, dan rubah kecil itu sedikit ketakutan. Seringkali, itu hanya untuk menakut-nakuti Bai Xiaole, dan tidak pernah berpikir untuk benar-benar meninggalkannya, tetapi sekarang kata-kata Bai Xiaole membuat pikirannya menjadi kosong. Pada saat itu, ia tahu bahwa kesabaran Bai Xiaole terhadapnya telah mencapai batasnya, jika ia berani bertindak sembarangan, Bai Xiaole pasti akan memutuskan kontrak dengannya. Rubah kecil itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia menatap Hou Tianwu dengan pandangan enggan, melihat rubah kecil itu terintimidasi, Bai Xiaole tidak bisa menahan nafas lega. Dia sangat menyukai rubah kecil itu. Itu adalah partner terdekatnya, sebuah eksistensi yang bisa diakorbankan nyawanya untuk dilindungi. Namun, kepribadian Xiaojiu membengkak setelah kekuatannya menjadi lebih kuat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tapi itu tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, kita adalah mitra, dan kita harus bersikap toleran dan toleran satu sama lain. Namun, jika karena kesengajaan rubah kecil, ada kekurangan atau kesalahan dalam rencananya, yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak terbayangkan, Bai Xiaole pasti tidak akan bisa memaafkan rubah kecil itu, apalagi dirinya sendiri. Jadi, apa yang dia katakan barusan pasti bukan hanya untuk menakuti rubah kecil, tapi jika rubah kecil benar-benar melakukan itu, dia akan menggunakan kekuatan murid langit untuk menyegelnya bersama dirinya dan rubah kecil. Dengan cara ini, legion darah naga akan kekurangan dua kekuatan tempur teratas, tetapi Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa begitu dia mulai menaklukkan Kaisar Daunilin, mereka akan menunda waktu dengan segala cara dan menunggu dia kembali. Sekarang perhatian semua orang terfokus pada Kaisar Daunilin, ini adalah waktu terbaik untuk menunda-nunda. Jika rubah kecil bergerak, itu akan menyebabkan pertempuran awal. Tidak ada yang mampu menanggung akibatnya, jadi Bai Xiaole tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu. Kata-kata yang kejam, pisau yang melukai orang, meskipun rubah kecil itu diintimidasi olehnya, pasti terasa sangat tidak nyaman di hatinya, tetapi Bai Xiaole tidak peduli. Ledakan Ketika debu naga tersedot ke dalam ruang sisik naga, sisik naga, yang tampak seperti matahari ungu, mulai bergetar tanpa henti, dan niat membunuh yang kejam serta keinginan untuk menghancurkan terus-menerus dilepaskan dari ruang naga. Timbangan Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Hou Tianwu tidak bisa menahan gemetar ketika dia terkena aura dan kemauan pembunuh itu. Sial, apa yang dilakukan Bai Jingan ini? Bahkan Kaisar Daunilin tersinggung, dan dia ingin membunuhnya dengan menyebutkan namanya. Hou Tianwu memandang ruang Huang Daunilin, dan tidak bisa menahan kertakan giginya, tidak peduli siapa yang tersedot ke dalam ruang Huang Daunilin, dia pasti akan mati. Tujuan mereka datang ke sini pada awalnya adalah menggunakan kekuatan kerumunan untuk terus menghonsumsi kekuatan Kaisar Daunilin. Terus terang, itu adalah menggunakan taktik laut manusia untuk menghonsumsi kekuatan sucinya sampai menjadi lemah sampai batas tertentu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kekuatan utama bersaing memperebutkan wilayah tersebut, darah mengalir seperti sungai, aura Kaisar Daunilin terus berubah, dan kekuatan ilahi terus dilepaskan. Mereka berpikir bahwa Daunilin Kaisar perlu mengorbankan kekuatan asli mereka untuk menahan erosi energi darah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Daunilin Kaisar ini bukanlah nilin suci, tetapi iblis batinia menakutkan dari Kaisar naga kekacauan yang tersegel di dalamnya. Sekarang aura Kaisar Daunilin sangat keras, mereka mengira Kaisar Daunilin merasakan bahaya dan sangat kesal. Sekarang Longchen tersedot ke dalam ruang nilin, itu juga membunyikan alarm bagi mereka. Jika cara kekaisaran dibalik dan mereka dikalahkan satu per satu, maka semua rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Yang kuat di sini, tidak peduli siapa mereka, tidak yakin bisa mengalahkan Hwang Daunilin satu lawan satu. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, pada dasarnya tidak ada jalan keluar. Tidak masalah jika Longchen tersedot, itu hanya masalah melempar batu untuk menanyakan jalan, mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari Kaisar Daunilin. Kata Siang Tu. Meskipun itu tidak berjalan sesuai rencananya, jika Longchen mati di dalam, itu bukan hal yang baik baginya, tapi itu bukan hal yang buruk. Sebelumnya, dia khawatir Longchen akan mati di tangan Hou Tianwu, yang akan menyebabkan reputasi Hou Tianwu meningkat pesat. Imperial Daunilin selalu menjadi misteri, jika kematian Longchen dapat memecahkan misteri itu bagi mereka, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saudara Longchen akan baik-baik saja. Melihat Longchen tersedot ke dalam ruang skala naga, Xiao Yue merasa khawatir. Tang Waner tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, ini semua sesuai ekspektasinya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Berdengung. Huang Daunilin gemetar dengan berbagai cara. Untuk sementara, mata semua orang tertuju padanya, diam-diam merasakan perubahannya. Di seberang Huang Daunilin, di sebelah kiri, ada dua orang wanita yang sedang menatap tajam ke arah Huang Daunilin. Keduanya adalah Feng Fei ee dan Jiang Yue. Orang ini selalu tidak terduga, apa yang harus kita lakukan. Feng Fei tidak bisa menahan senyum kecut, matanya yang indah penuh kecemasan. Sebelum mereka mendengar Long Chen memarahi semua orang, mereka masih berpikir bahwa jika mereka bergabung dengan Long Chen di masa lalu, jika perlu, mereka dapat berbagi tekanan dengan Long Chen pada saat-saat kritis. Dalam kompetisi Rune Tablet Dewa Jiuli, Long Chen memperoleh semua Rune. Ketika dia hendak diusir dari ruangan itu, dia memecahkan penghalang dan memasuki ruang Long Zai ee. Itu dikupas dari prasasti dengan darah tertinggi tujuh warna, dan diberikan masing-masing kepada Long Tianrui, Feng Fei, dan Jiang Yue. Karena bantuan Long Chen, kecepatan pemahaman mereka meningkat pesat, dan mereka telah memahami lebih banyak pola ketuhanan Jiuli yang asli, sehingga memadatkan pembuluh darah kelahiran mereka lebih cepat. Dalam perjalanan latihan, sangatlah penting untuk selangkah lebih maju, dan hal ini dapat meninggalkan banyak orang jauh di belakang. Selain itu, mereka sudah memiliki darah Jiuli yang paling murni. Dengan berkah dari Rune ini, kekuatan mereka hampir dua kali lipat dan mereka melompat ke atas. Kekuatan menghancurkan dunia membuat mereka merasa tidak nyata. Namun mereka selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hati mereka. Tentu saja Feng Fei adalah teman lama Long Chen, dan Jiang Yue juga orang yang baik hati. Dia tidak suka berhutang Budi Gelombang dia selalu berpikir tentang memiliki kesempatan untuk membalas Budi, tapi dia hanya ingin bertemu Long Chen di masa lalu, tapi Long Chen diterima di ruang skala naga. Saat itu juga, hati keduanya tenggelam ke dasar lembah. Orang luar tidak bisa memasuki ruang skala naga ini, apalagi area terlarang. Jika mereka melewati batas, mereka akan langsung dibunuh. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, semua makhluk hidup seperti semut, dan mereka tidak berdaya untuk membantunya. Long Tian Rui, yang tidak jauh dari mereka, juga memandang Huang Dao Nilin, dengan tatapan khawatir di matanya. Tepat ketika mata semua orang terfokus pada imperial Dao Nilin, Long Chen sudah berada di altar besar. Altar tersebut memiliki radius miliaran mil, dan delapan pilar naga ungu mengjulang langsung ke langit. Pada delapan pilar naga, ratusan juta rantai dihubungkan ke sosok terikat di tengah altar. Ketika Long Chen tiba, sosok yang terikat itu perlahan mengangkat kepalanya, sepasang murid ungu menusuk Long Chen seperti pisau tajam. Si Yu Yang, apakah kamu mengirim muridmu untuk mati? 5.686. Ketika sosok itu mendongak, Long Chen menyadari bahwa itu adalah pria tampan dengan alis seperti pedang yang terbang miring, hidung seperti ketakutan, dan sepasang mata cerah seperti batu permata ungu di langit malam. Xiao Jiu juga memiliki pupil ungu, tetapi ada rune tak berujung yang beredar di pupil Xiao Jiu, dan rune tersebut memiliki warna berbeda, yang terlihat sangat indah. Namun sepasang mata ini berwarna ungu paling murni dan terdalam, penuh kehormatan dan keluhuran. Menatap matanya, mau tak mau seseorang ingin berlutut dan beribadah. Pupil ungu murni ini seperti genangan air, semakin dalam Anda melihat, semakin menakutkan penampilan Anda, seolah-olah ada kegelapan tak berujung yang tersembunyi jauh di dalam pupil, mencoba menelan segala sesuatu. Temanku, kamu sangat tampan. Long Chen memandang pria yang diikat di altar dan menyapannya dengan hangat. Tetapi pria dengan pupil ungu mengabaikan Long Chen, dengan ekspresi angku itu, dia sepertinya berpikir bahwa Long Chen tidak layak untuk berbicara dengannya sama sekali. Maaf, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, biarkan saya mengatur ulang bahasanya, melihat pria itu tidak menjawab, Long Chen buru-buru berkata. Murid pria itu akhirnya menatap Long Chen, dan seringai muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia semakin memandang rendah Long Chen. Petik 2, kamu sampah. Pria itu mengira Long Chen takut dan ingin menyenangkannya, tetapi dia tidak menyangka matanya tiba-tiba menjadi tajam ketika Long Chen mengucapkan kalimat seperti itu. Si Uyang, aku tahu kamu ada di sini. Saya mendengar bahwa Anda sengsara sekarang, bahkan lebih buruk dari saya. Apakah kamu tidak punya wajah untuk melihatku? Hahaha. Pria dengan pupil ungu tidak repot-repot memperhatikan Long Chen, dan tertawa keras, tawa itu penuh dengan rasa sombong. Suyin, sepertinya setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat membenciku. Pada saat ini, suara Kaisar Naga Kekacauan datang. Tidak ada kemarahan dalam suara Kaisar Naga Kekacauan, sangat tenang, tapi sepertinya ada sentuhan emosi dalam ketenangan ini. Tentu saja aku membencinya. Saya telah ditekan oleh Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membuat hidup saya lebih buruk daripada kematian. Apakah aku masih akan berterima kasih padamu? Tria dengan pupil ungu adalah iblis dari Kaisar Naga Kekacauan. Ngeri. Jelas kamu tidak memenuhinya, kenapa kamu membenci orang lain? Long Chen merentangkan tangannya dan berkata, Diam. Zuyin meraung marah, urat di dahinya muncul, sinar ilahi ungu di matanya melonjak, dan aura ganas dan jahat meletus seperti nyala api, memenuhi seluruh ruang sisik naga. Long Chen sangat terkejut hingga gendang telinganya sangat sakit, dia menutup telinganya dengan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, melolong tidak ada gunanya. Menggunakan kalimat yang sering saya ucapkan, jika suara bisa mewakili kekuatan, keledai pasti sudah menguasai dunia sejak lama. Anda. Zuyin sangat marah hingga dia hampir meledak di tempat. Pada hari-hari tinggal bersama Kaisar Naga Kekacauan, dia belum pernah bertemu lawan seperti Long Chen, dan dia hampir tidak bisa bernapas karena kata-kata Long Chen. Si Uyang, apa maksudmu dengan mendapatkan sampah sebanyak itu? Apakah kamu meremehkanku? Zuyin meraung dengan marah. Zuyin, setelah bertahun-tahun, kamu masih tetap tirani seperti biasanya, dan kebijaksanaanmu tidak meningkat sedikitpun. Apakah menurut Anda dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Anda? Kaisar Naga Kekacauan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia, tantang kualifikasi saya, hahaha. Ketika Zuyin mendengar kata-kata Kaisar Naga Kekacauan, sepertinya dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak, dan suara tawa itu mengguncang seluruh ruangan. Namun, Long Chen tetap diam. Saya dicopot ketika Anda naik ke pangkat Kaisar. Meskipun Anda memasang banyak segel, saya sudah memiliki tiga belas pembuluh darah naga kelahiran, dan setengah kaki saya telah melangkah ke alam Kaisar. Melihat sekeliling dunia ini, hanya kamu yang bisa mengalahkanku. Sekarang, Anda menantang saya dengan seorang pria kecil yang hanya memadatkan sembilan pembuluh darah langit. Apakah kamu ingin menertawakanku sampai mati? Hahaha. Zuyin tidak bisa berhenti tertawa. Setelah tertawa, ia melanjutkan, kamu pikir aku tidak mengenalmu. Anda membiarkan dia menantang saya, pasti ada konspirasi. Apakah Anda mencoba menggunakan kambing hitam untuk mengalihkan perhatian saya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang saya dan melahap kekuatan saya? Siyuyang, kamu telah jatuh, apakah kamu pikir aku akan tertipu? Petik 2. Zuyin, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli situasi apa yang saya hadapi, saya adalah Kaisar Siyuyang dari klan naga. Jika saya ingin berurusan dengan Anda, saya tidak akan meminjam tangan orang lain, apalagi menggunakan trik. Pertama, saya tidak akan meminjamkan kekuatan kepada Long Chen, dan di ruang ini, saya tidak memiliki kemampuan untuk meminjamkan kekuatan kepadanya. Kedua, saya yakin Long Chen memiliki kekuatan untuk melawan Anda. Jangan remehkan dia, karena yang meremehkannya sudah mati. Jika Anda masih memiliki martabat klan naga yang kuat dan kebanggaan seorang Kaisar muda, Anda dapat mendistribusikan kekuatan pilar naga ke Long Chen, biarkan dia juga maju ke 13 pembuluh darah naga, dan bertarung secara adil satu sama lain, bagaimana caranya? Beraninya kamu, kata Kaisar naga kekacauan. Long Chen terkejut, semua emosi ini diperhitungkan oleh Kaisar naga kekacauan. Sepertinya jika dia ingin maju, dia harus mendapatkan bantuan dari pilar naga tersebut. Long Chen tahu bahwa Kaisar naga kekacauan menggunakan metode agresif, jadi dia menepuk dadanya dan berkata, Tidak masalah, jika dia tidak berani, aku bisa mengalahkannya bahkan dengan kekuatan sembilan vena, aku memiliki kepercayaan diri itu. Suyin tertawa keras, hahaha, apakah kalian berdua mempermainkanku? Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan pilar naga untuk meningkatkan kemampuan si kecil ini? Silakan bermimpi. Saya akhirnya melepaskan kekuatan segel dan menyimpan esensi di pilar naga, hanya untuk menggunakannya untuk memadukan hukum surga dan melahapnya ketika segelnya rusak, dan kemudian saya bisa menerobos dalam satu gerakan ke alam kekaisaran. Saya akan membagikan kekuatan klan naga kepada anak ini karena sedikit kata-kata Anda, Anda terlalu naif. Petik 2 Mendengar perkataan Suyin, kaisar naga kekacauan tidak marah, dan berkata dengan ringan, saya khawatir Anda tidak dapat menahannya. Jika altarnya rusak, pilar naga akan meledak, dan kekuatannya akan keluar seketika. Pada saat itu, dia juga dapat berbagi pilar naga. Kekuatan Lelucon apa? Siapa bilang aku akan menghancurkan altar? Suyin mencibir. Jika kamu tidak menghancurkan altar, kamu hanya dapat memadatkan paling banyak sembilan urat naga, apakah kamu tidak takut? Pada saat itu, suara kaisar naga kekacauan menjadi sedikit bermartabat. Hahaha, selain kamu di level yang sama, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanku, umat manusia kecil, apakah aku akan takut padanya? Suyin tertawa keras. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Longchen tiba-tiba mengerti bahwa kaisar naga kekacauan menyampaikan kata-kata itu ke sini langkah demi langkah. Ini adalah satu-satunya harapan Longchen untuk menang. Kaisar naga kekacauan kekuatan Suyin dengan sangat baik. Jika Suyin menggunakan kekuatan 13 urat naga, apalagi satu Longchen, bahkan 100 Longchen bukanlah tandingannya. Sekarang tujuannya telah tercapai, sisanya terserah pada Longchen sendiri, dan apakah Longchen bisa menang atau tidak, sebenarnya tidak pasti sama sekali. Pada saat itu, bahkan menjadi sangat gugup. KKK Seiring berjalannya waktu, rantai yang diikatkan pada tubuh Suyin tiba-tiba berderit, dan tiba-tiba terdengar ledakan keras, rantai di sekujur tubuh Suyin putus, dan dia melangkah keluar dari altar dalam satu langkah. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Suyin berdiri di depan Longchen. Dia satu kepala lebih tinggi dari Longchen. Kekuatan kidan darah yang kuat seperti letusan gunung berapi, yang membuat tulang-tulang seluruh tubuh Longchen berderit. Orang-orang putus asa. Tunggu sebentar. Longchen buru-buru melambaikan tangannya gelombang untuk memanggil tulang naga Xie Yue dan meletakkannya di belakang punggungnya. Apakah kamu siap? Melihat Longchen mengeluarkan senjatanya, seringai muncul di sudut mulut Suyin. Tunggu sebentar. Longchen mengepalkan tangan di satu tangan, dan cahaya di tangan itu mengalir. Tiba-tiba, Longchen memukul dadanya dengan tinju, dan seteguk darah muncrat, mewarnai bagian depan dadanya menjadi merah, dan kemudian Longchen berbaring di sana seperti itu. Di tanah. Apakah itu kaisar naga kekacauan atau Suyin? Mereka tercengang, dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama. Apakah kamu di sini untuk menyentuh cier? Berdengung. Namun, saat berikutnya, pupil hitam Longchen membesar dengan cepat, menutupi seluruh pupil dalam sekejap, dan kemudian jubah hitam Longchen dengan cepat berubah menjadi putih, dan kemudian aura dingin dan jahat muncul. Ini. Pada saat itu, bahkan kaisar naga kekacauan pun tercengang. 5687. Longchen berbaju putih berdiri perlahan, matanya dipenuhi ketidakpedulian yang tak ada habisnya, seperti seorang kaisar dewa dari neraka. Dia melihat darah di dadanya, sedikit mengernyit, dan menatap Suyin dengan dingin. Saat Suyin dan bayi Longchen saling memandang, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang menusup di pupil mereka, dan jantung mereka berdetak kencang, dan rasa bahaya yang ekstrim muncul di hati mereka. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Saya dikalahkan lagi. Pada akhirnya, saya akan bertanggung jawab atas badan ini. Bayi Longchen berkata pada dirinya sendiri. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Suyin menyaksikan Longchen jatuh dari, pengcier, ke penampilan Longchen berpakaian putih. Bahkan dia merasa sedikit bingung. Nafasnya benar-benar berbeda, seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Longchen yang berpakaian putih memandang ke arah lilin yin, dengan nyala api yang berangsur-angsur naik di pupil hitamnya, dan berkata dengan dingin. Kamu menyebalkan, aku belum siap mengambil kendali, dan aku dipanggil lagi. Terakhir kali yang berambut perak, kali ini yang bermata ungu, tapi kamu jauh lebih kuat dari yang berambut perak itu, coba saja kekuatan yang baru saja aku kendalikan hari ini. Petik 2 Badan Pertarungan Bintang 8 Mulai Longchen yang berpakaian putih berhenti minum, dan delapan bintang hitam muncul. Bintang-bintang hitam merobek kehampaan, membentuk delapan pusaran hitam, seperti delapan mulut iblis, mencoba melahap sembilan langit dan sepuluh bumi. Ketika tubuh pertempuran hitam bintang delapan muncul, aura debu naga berpakaian putih melonjak ke langit, dan kekuatan mengamuk membuat ruang skala naga bergetar hebat. Kekuatan ini Zuyin terkejut, dia tidak menyangka Longchen berbaju putih bisa mengabaikan hukum kaisar di ruang skala naga. Nafas hitam menelan dan berasimilasi. Zuyin tiba-tiba sangat marah, semua kekuatan di ruang skala naga adalah miliknya, dia berhenti minum. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, kamu tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian yang teragis pada akhirnya. Ledakan Zuyin membuka tangannya yang besar, cahaya ilahinya mengalir, kelima jarinya seperti kait, dan dia langsung meraih Longchen yang mengenakan pakaian putih. Chi Saat Zuyin bergerak, ribuan taum raung di ruang kaisar Daunilin, dan semua hukum di sini berada di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, hantu berbentuk naga muncul di belakangnya, aura kekaisaran meningkat, dan kekuatan satu cakar ditumpangkan secara gila-gilaan. Sejak cakar naga sampai ke Longchen, kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Peningkatan seperti ini sangat menakutkan dan hampir di luar akal sehat. Jika itu adalah orang biasa, peningkatan yang begitu mengerikan, menghemat waktu perbaikan secara membabi buta, tubuh fisik tidak akan mampu menanggungnya, dan akan meledak dalam sekejap. Tapi Zuyin melakukannya dengan mudah. Ketika cakar ini datang ke depan Longchen berpakaian putih, ruang itu terdistorsi dan runtuh di area yang luas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Namun, cakar destruktif ini diblokir dengan kuat oleh telapak tangan. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, Zuyin dan Longchen berpakaian putih mundur pada saat yang bersamaan. Berdengung. Pada saat yang sama, orang luar yang kuat merasakan nafas yang menyesakan, dan gelombang udara menyapu segala arah. Banyak orang kuat yang terkejut karenanya. Mereka menemukan bahwa ruang skala naga menjadi transparan dalam sekejap. Kemudian mereka melihat sosok lilin yin dan Longchen berpakaian putih di dunia ungu. Ketika mereka melihat Longchen berpakaian putih, para prajurit legiun darah naga terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, keadaan ini berakhir dalam sekejap mata, dan dunia ungu kembali ke tampilan aslinya yang kabur, dan situasi di dalamnya tidak lagi terlihat dengan jelas. Di dunia sisik naga, Longchen berbaju putih memandang Zuyin dengan semangat juang yang menakutkan di matanya yang dingin. Tidak salah dia kalah di tanganmu, tapi aku bukan dia, pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Zuyin awalnya ingin berkata, apa maksudmu dia dikalahkan olehku. Tapi ketika dia mendengar kata-kata liar Longchen berbaju putih, dia tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kamu, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Pergi ke neraka. Zuyin meraung, sembilan urat naga ungu muncul di belakangnya, dan kekuatan darah naga meresap ke udara. Dia sangat marah dan langsung memanggil bentuk terkuat. Ruang sisik naga bergetar, dan banyak orang kuat di luar merasakan seluruh tubuh mereka kaku dan jiwa mereka gemetar, terutama orang kuat dari ras monster, yang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Mati. Dengan kekuatan sembilan meridian Zuyin yang ditembakkan bersamaan, Wan Dao meraung dan meninju Longchen dengan pakaian putih. Patah. Yang mengejutkan Zuyin, pukulannya, yang mengumpulkan kekuatan sembilan urat naga, ditangkap oleh telapak tangan Longchen berbaju putih. Apa yang paling membuatnya sulit dipercaya adalah kekuatan pukulannya bocor dengan cepat. Ketika dia melihat Longchen berbaju putih lagi, dia melihat 13 tongkat di belakang Longchen berbaju putih. Naga hitam. 13 naga raksasa hitam ini panjangnya puluhan ribu mil. Naga raksasa dipenuhi dengan energi berdarah yang tak ada habisnya, dan hukum kematian terjalin di sekitar mereka. Kamu bukan Jiumai Tian Sheng, kamu sekelompok penjahat yang berbahaya. Zuyin kaget dan marah, saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi. Pada awalnya, ketika Longchen berpakaian hitam datang, itu memang kekuatan dari Sage Surgawi Sembilan Vena, dan Kaisar Naga Kekacauan dengan sengaja memintanya untuk melawannya dengan kekuatan Sembilan Vena. Sekarang naga berpakaian hitam telah berubah menjadi naga berpakaian putih, dan naga berpakaian putih telah memanggil 13 pembuluh darah naga kelahiran. Hal yang paling menakutkan adalah naga hitam ini memiliki kekuatan melahap yang mengerikan, dan semua serangannya dapat dilahap. Ledakan. 13 naga hitam di belakang Longchen berbaju putih berputar dengan cepat, di sepanjang lengannya, dan menuangkan ke dalam tinjunya. Dengan keras, Zuyin memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Kalian sangat berbahaya. Lilin Yin meraum marah, dan dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya gelombang altar bergetar hebat, dan cahaya ilahi dari delapan pilar naga bermekaran. Kotoran. Tiba-tiba, cahaya ilahi hitam melintas di langit, dan tangan segel Lilin Yin terpotong oleh bulan jahat yang lunas. Orang bodoh, apa yang kamu bicarakan? Mati. Longchen berpakaian putih memegang bulan jahat tulang naga, dan delapan bintang hitam di belakangnya menghilang. Di bulan jahat tulang naga, bintang hitam muncul satu per satu, diikuti oleh urat naga yang mengalir. Ledakan. Bulan jahat lunas meraum dan meledak, dan Longchen berpakaian putih menyuntikkan kekuatan delapan bintang dan tiga belas urat naga ke bulan jahat lunas. Kekuatan yang dikandungnya sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Bulan jahat mengguncang langit. Longchen berpakaian putih dipotong dengan cibiran, tanpa memberizuin kesempatan untuk bernapas. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, bayangan pisau menembus dunia sisik naga, meluas ke dunia luar, dan menembus langit. Ledakan. Saat lunas si Iwe menebas, ribuan orang meratap, galaksi turun, dan bayangan pisau besar langsung memotong dunia sisik naga. Saat pisau panjang itu jatuh, orang luar yang kuat segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan orang kuat di bawah pisau panjang itu segera berpencar dan melarikan diri. Ledakan. Hasilnya sudah terlambat. Pisau penghancur ini, sejak ditusukkan ke tanah, hanya dalam sekejap mata. Garis yang dipotong oleh pisau panjang, tidak peduli berapa level monster Tianjiao itu, telah musnah seluruhnya. KKK. Tebasan pisau panjang meninggalkan jurang tak berdasar, dan jurang tersebut masih retak, jarak antara kedua sisi perlahan-lahan terbuka, menimbulkan suara-suara berderak yang aneh, dan pada saat yang sama, hukum langit dan bumi menjadi semakin besar. Lebih kacau. Pisau ini membelah alam mendalam Tianmai. Seseorang berteriak ngeri. 5.688. KKK. Retakannya semakin besar, dan suasana kekacauan keluar dari retakan tersebut. Dari suara berderak, orang-orang sepertinya mendengar suara rengekan dari alam mendalam Tianmai. Saat itu, semua orang terkejut. Tingkat kekuatan apa ini? Suara seseorang bergetar, dan banyak orang yang ketakutan. Pisau ini membuat orang putus asa, seolah-olah menghilangkan kepercayaan diri mereka dalam berlatih. Ukulan yang sangat mengerikan. Bahkan Gu Yang dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk beberapa saat. Mereka belum pernah melihat Long Chen berpakaian putih sebelumnya, dan mereka semua terkejut melihat bosnya berubah menjadi seperti ini, dengan nafas dingin, bukan Long Chen yang mereka kenal sama sekali. Pedang Long Chen berwarna putih menebas seluruh dunia, ruang sisik naga ditembus, dan penghalang menjadi transparan, memungkinkan pemandangan di dalamnya terlihat jelas. Di depan Long Chen berpakaian putih, berdiri seorang pria dengan celah selebar ibu jari dari kepala hingga perutnya. Pisau ini membelah seluruh tubuhnya menjadi dua bagian. Sampah yang berbahaya, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Zuyin, akan terbalik di selokan dan mati di tangan penjahat sepertimu. Namun, jangan terlalu senang, pergilah ke neraka bersamaku. Zuyin meraung. Ledakan. Tiba-tiba tubuhnya meledak, berubah menjadi ratusan juta jimat naga ungu, seperti air pasang, seketika menyelimuti debu naga berpakaian putih. Kutukan darah lilin yin. Dengan raungan dari Zuyin, ratusan juta rune meledak, dan seluruh ruang sisik naga terbakar dalam nyala api ungu yang meningkat. Uff! Ketika miliaran rune meledak, Longchen berpakaian putih menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk penghalang, tetapi penghalang itu langsung hancur, dan seteguk darah menyembur keluar. Dia tidak menyangka kekuatan kutukan darah ini akan begitu menakutkan, dan yang paling menakutkan adalah api terkutuk itu menyerang jiwanya. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Longchen yang berpakaian putih bergetar hebat, dan putih muncul di lingkaran luar mata hitamnya, dan putih dengan cepat menutupinya, dan salah satu mata Longchen menjadi normal. Jubah putih berangsur-angsur menjadi hitam, dan aura jahat di Longchen berangsur-angsur-surut. Kamu memanfaatkanku, suara bayi Longchen penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Saat itu, dia sepertinya mengerti segalanya. Mengapa kata-kata ini jelek sekali? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepadaku karena telah memberimu panggung untuk tampil secara gratis? Senyuman muncul di sudut mulut Longchen, yang terlihat sangat menyeramkan. Tunggu saja, lain kali aku muncul, kamu akan menghilang selamanya. Bayi Longchen berkata dengan dingin. Mari kita bicarakan hal itu lain kali. Longchen tersenyum sedikit. Berdengung. Aura Longchen berpakaian putih benar-benar menghilang, dan Longchen mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, api ungu tak berujung muncul di sekelilingnya, dan seluruh ruang skala naga dikelilingi oleh lautan api ungu. Dalam nyala api ini terdapat kutukan Zuyin sebelum kematian, yang dapat menghancurkan tubuh manusia, membakar jiwa manusia, dan membuat orang mati dalam kesakitan yang tiada habisnya. Ini adalah kutukan yang sangat mengerikan. Namun, kutukan semacam ini efektif untuk Longchen yang berpakaian putih, tetapi tidak untuk Longchen. Bercanda, darah naga di sini berasal dari sumber yang sama dengan darah naganya. Bagaimana orang di dunia ini bisa mengutuk dirinya sendiri? Adapun nyala api, alih-alih menjadi ancaman bagi Longchen, itu adalah suplemen hebat bagi Huo Linger. Tanpa tangan Longchen, Huo Linger sudah merasakan kekuatan api dan sudah mulai menyerapnya secara otomatis. Hei, tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Longchen terkeke, duduk bersila di kehampaan, membentuk segel dengan kedua tangan, dan sembilan pembuluh darah naga muncul, dengan gila-gilaan melahap kekuatan api di sekitarnya. Kamu benar-benar Yin, betapa kuatnya Lilin Yin, kamu benar-benar membiarkan dia membunuhmu. Kaisar naga kekacauan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Zhu Yin adalah iblis batiniahnya, tumbuh bersamanya, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa kuatnya Zhu Yin. Melihat Zhu Yin sekarat dengan sangat sedih, ia tidak tahan. Pada awalnya, ia menggunakan kata-kata untuk menyerang Zhu Yin, hanya untuk memperjuangkan kesempatan yang adil bagi Longchen. Siapa yang tahu bahwa Longchen Zhu Yin benar-benar memanggil Longchen berbaju putih, dan Longchen berbaju putih telah memadatkan tiga belas energi naga dari langit, dan Zhu Yin tertangkap basah karena dibunuh. Zhu Yin dengan sembilan urat naga menderita kerugian besar dari Longchen berpakaian putih dengan tiga belas urat naga, jadi dia ingin menghancurkan altar dan meningkatkan kekuatannya menjadi tiga belas urat surgawi untuk bersaing dengan Longchen berpakaian putih. Adapun Longchen berbaju putih, dia sepertinya tidak tahu bahwa Zhu Yin dapat terus meningkatkan kekuatannya, jadi dia memotong lengannya dengan satu pukulan, belum lagi membuang-buang waktu, dan memusatkan seluruh kekuatannya pada satu pukulan. Zhu Yin yang kuat dibunuh oleh bayi Longchen sebagai karakter kecil. Kematian Zhu Yin sungguh menyedihkan. Menurut pemahaman kaisar naga kekacauan tentang Longchen berbaju putih, jika dia tahu bahwa Zhu Yin memiliki tiga belas urat naga, dengan harga dirinya, dia pasti akan memberi Zhu Yin kesempatan untuk memadatkan tiga belas urat naga, dan kemudian dia akan melakukan pertarungan yang adil. Perang. Namun, tidak ada artinya untuk mengatakan apapun sekarang, Zhu Yin sudah mati, dan kutukan kematian melukai Longchen berbaju putih dengan parah, tetapi bagi Longchen berbaju hitam, mau tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa Longchen membunuh Zhu Yin tanpa usaha apapun, melukai hati iblis dengan parah, dan mengendalikan ruang Nilin. Perhitungan ini terlalu berbahaya. Bahkan kaisar naga kekacauan merasa Zhu Yin dan bayi Longchen sangat menyedihkan, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Ledakan. Debu naga membunuh Lilin Yin, ruang skala naga mulai terbakar, pilar naga dan altar mulai meleleh, dan saat meleleh, kekuatan murni dilepaskan dengan cepat dan menyebar keluar dengan cepat. Ke ruang sisik naga, untuk bersaing memperebutkan esensi dan darah asal naga. Tiba-tiba seseorang berteriak keras, dan banyak orang bergegas menuju ruang skala naga seperti orang gila. Ketika mereka bergegas maju, mereka menyadari bahwa sudah ada banyak sekali sosok yang tergeletak di ruang skala naga, dengan gila-gilaan menyerap energi dalam nyala api. Meskipun api membawa kekuatan kutukan, sebagai pembangkit listrik tingkat monster, kebanyakan dari mereka memiliki cara untuk menahan kutukan. Selain itu, saat apinya menyala, kekuatan kutukan menjadi semakin kecil, dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Pergi, ini wilayah kami, penjajah, tembak dan bunuh. Buka situs ibumu, ku bilang ini situsku, ayo kita pergi bersama dan retas sampai mati. Meskipun area terluar dari ruang skala naga sangat besar, terdapat terlalu banyak orang. Dalam sekejap, seluruh ruang skala naga dipenuhi dengan angka, dan 99 persen orang kuat belum bergegas ke depan. Dalam momen kekacauan gelombang pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk wilayah itu satu demi satu, darah berceceran, dan tunggul memenuhi langit. Dengan kekuatan yang dahsyat, kurangi formasi dan ambil posisi bertahan mutlak, sehingga sebanyak mungkin orang bisa menyerap kekuatan suci di dalam api. Meskipun mereka semua adalah orang suci surgawi berurat sembilan dan tidak dapat lagi memadatkan pembuluh darah surgawi, kekuatan suci dalam darah naga terkandung dalam nyala api ini, serta hukum jalan kaisar. Mereka telah berhasil maju kerana kedaulatan manusia, dan bahkan mungkin maju dengan sempurna. Ada banyak bentuk kaisar manusia tingkat lanjut. Kemajuan sempurna adalah impian banyak orang, karena kaisar manusia juga dibagi menjadi tiga, enam, dan sembilan tingkat, dan kesenjangan antara kaisar manusia yang berbeda sangat besar. Justru karena pentingnya kemajuan yang sempurna maka banyak Tianjiao yang menjadi gila. Ketika orang lain bertarung dengan gila-gilaan, sarang Wanlong telah tertanam dalam pesona ruang skala naga, dan legiun darah naga sedang mandi. Api darah naga, siap bertarung kapan saja. Serang celahnya, ayo bergegas masuk melalui celah tersebut. Raungan Hou Tianwu datang, yang membuat wajah Gu Yang dan yang lainnya berubah, dan akhirnya seseorang bergerak. 5689 Longchen berbaju putih membelah kubah dunia skala naga dengan pisau, dan sebuah lubang besar dibuat di dunia skala naga. Pada awalnya, semua orang menghindari pembukaan karena takut, tapi sekarang banyak orang yang bergegas menuju ke sana. Mulut. Lubang itu muncul, tetapi dunia skala naga tidak runtuh, ia memperbaiki dirinya sendiri, tetapi pisau dari Longchen berpakaian putih terlalu menakutkan, dan hukum yang terkandung di dalamnya membuat perbaikan menjadi sangat lambat. Sekarang seseorang akhirnya menyadari kelemahan ini. Jika mereka dibiarkan menghancurkan garis ini dan menyerbu masuk, Longchen akan berada dalam bahaya. Masa lalu. Xia Chen membuat keputusan tegas, mengarahkan sarang Wanlong langsung ke area itu, dan dengan cepat sampai ke celah besar, tapi untungnya, nyala api menyala dengan tanda darah naga, dan dengan cepat memperbaiki celah tersebut. Singkirkan klan setan langit dulu, mereka menghancurkan celahnya. Gu yang menyarankan. Mereka memang sekelompok idiot. Dengan banyaknya kekuatan yang kuat, mereka tidak memilih tempat ini karena mereka tahu bahwa sekali mereka menyerang di sini, mereka akan diserang oleh kami. Mereka berpikir betapa pintarnya mereka, hanya saja mereka menemukan tempat ini dan langsung menyerang tanpa berpikir. Kata Gu Oran sedikit kesal. Jika Yao Zhu bisa lebih pintar dan tidak menyerang celah tersebut, dan kekuatan besar menunggu dan melihat, mungkin mereka bisa menunda lebih lama. Sekarang, mereka harus mengambil tindakan. Ledakan. Berbisik ke arah sarang 10 ribu naga, mereka menyerang klan iblis langit seperti itu. Melihat terbunuhnya sarang Wanlong, Hou Tianwu memiliki senyuman sinis di wajahnya. Long Chen, kura-kura dengan kepala menciut, bersembunyi di ruang skala naga, dan membiarkan sekelompok adik laki-laki datang untuk mati. Baiklah, hari ini aku akan membantai seluruh legion darah naga. Prajurit aliansi setan langit, tangani legion darah naga secepat mungkin, dan biarkan dunia gemetar karena kekuatan klan iblis kita. Siang Tu berteriak dengan marah pada saat bersamaan. Para pemimpin klan lain juga mengeluarkan raungan yang menakutkan. Aliansi monster langit sangat kuat dan penuh percaya diri. Sekarang legion darah naga telah tiba, sekarang saatnya menggunakan legion darah naga untuk membangun prestise. Ratusan juta monster kuat segera melepaskan celah serangan dan bergegas menuju sarang naga seperti air pasang. Hancurkan cangkang kurakuramu terlebih dahulu. Sembilan urat naga menari di belakang Hou Tianwu, memegang tongkat panjang emas, dia adalah orang pertama yang bergegas ke sarang sepuluh ribu naga, memegang tongkat panjang itu tinggi-tinggi. Ledakan. Tiba-tiba ruang di depannya meledak, dan sebuah cakar tajam menamparnya dengan keras. Dengan suara keras, Hou Tianwu terlempar oleh cakarnya. Apa? Pembangkit tenaga listrik dari aliansi setan langit semuanya terkejut. Ketika kekosongan itu terdistorsi, orang-orang melihat sosok besar menutupi langit. Sembilan ekor membubung ke langit, dan sepasang pupil ungu muncul di kehampaan seperti matahari. Keganasan menyapu langit, orang-orang melihat rubah iblis berekor sembilan yang besar menghalangi jalan mereka. Itu adalah rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Ketika pembangkit tenaga listrik klan monster melihat tubuh Xiao Jiwu dan merasakan aura monsternya yang mengerikan, mereka semua terkejut. Klan setan langit dan monyet emas, kalian binatang tak tahu malu, hari ini adalah waktu bagi kalian untuk membayar hutang kalian dengan darah. Xiao Jiwu mengeluarkan raungan menggelegar dengan niat membunuh, dan sepasang pupil ungunya memerah. Berdengung. Sembilan ekor bergetar pada saat yang sama, dan tubuh seperti gunung itu bergegas ke kam klan monyet emas setan langit dalam sekejap. Ledakan. Di masing-masing dari sembilan ekor panjang yang menutupi langit, sebuah titik cahaya muncul, dan saat titik cahaya itu muncul, titik itu langsung membesar. Menghindar dengan cepat. Ketika Hou Tianwu melihat pemandangan ini, dia berteriak ngeri, dia menyadari bahwa ini adalah jurus pamungkas dari klan ekor sembilan bermata ungu, dan dia bergegas maju seperti sambaran petir. Pengetahuan ekor sembilan. Xiao Jiwu meraung, dan kelompok cahaya di sembilan ekor langsung berkumpul. Kekuatan kekerasan mendistorsi dunia, dan hukum pun runtuh. Dikam keluarga monyet. Ledakan. Ini seperti matahari yang meledak, sinar cahayanya ribuan mil jauhnya, suara ilahi bergemuruh, rune jalan dimusnahkan, dan daging dan darah dihancurkan menjadi bubuk. Engah kepulan. Setelah cahaya ilahi mengamuk, saya melihat sosok di kam klan monyet emas iblis surgawi. Tanda pada tongkat panjang emas di tangannya menyala, membuka penghalang, membunuh beberapa orang kuat dari klan monyet emas setan langit. Penjaga di dalamnya. Orang itu adalah Hou Tianwu, dia bereaksi sangat cepat, tapi sayangnya dia hanya punya waktu untuk menyelamatkan puluhan ribu orang, dan puluhan juta anggota kuat klan iblis surgawi dan monyet emas terbunuh dalam satu pukulan. Pada saat itu, Hou Tianwu hampir menangis, dan di depannya ada mayat anggota kuat klan monyet emas setan langit. Di bawah pukulan yang mengerikan ini, hanya monyet emas setan langit yang kuat yang berhak meninggalkan mayatnya. Telah berubah menjadi ketiadaan. Sembilan ekor. Hou Tianwu hampir menjadi gila, dia mengertakkan gigi, memegang tongkat emas panjang, berubah menjadi sambaran petir, dan menyerang Xiaojiu. Marah. Tahukah kalian bahwa ratusan juta makhluk dari klan saya yang bermata ungu dan berekor sembilan telah dibunuh oleh kalian, orang-orang tercelah. Tahukah kamu kemarahanku? Xiaojiu mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan tiba-tiba membuka mulut besarnya, energi ungu berkumpul, dan tiba-tiba dimuntahkan, cahaya ilahi ungu melesat dengan ganas ke arah Hou Tianwu. Ledakan. Tongkat emas di tangan Hou Tianwu menghantam cahaya ilahi ungu dengan keras, cahaya ilahi ungu meledak, dan Hou Tianwu terbang terbalik di tengah deru ribuan jalan. Ledakan. Hou Tianwu dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, api menyala di sekujur tubuh mereka pada saat yang sama, dan urat naga mulai terbakar. Saat musuh bertemu, mereka sangat iri. Kekuatan terkuat. Hou Tianwu dirasuki oleh roh heroik, tingginya ribuan mil, dan berubah menjadi raksasa, sama tingginya dengan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu. Ledakan. Rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tidak memiliki senjata, tetapi sembilan ekornya yang mengalir gelombang adalah senjata terkuatnya. Sembilan ekor itu tiba-tiba menjadi sekeras besi, dan sembilan ekor itu saling terkait, sulit untuk menahan pukulan Hou Tianwu. Dengan keras, tubuh rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tiba-tiba jatuh pendek, dan tanah di bawah kakinya runtuh. Ci. Namun, ketika rubah berekor sembilan bermata ungu melawan tongkat Hou Tianwu, kepalanya tiba-tiba terdorong ke depan, mulutnya yang besar menggigit lengan Hou Tianwu, dan giginya yang tajam menembus langsung ke dalamnya. Setelah melepas baju perang Hou Tianwu, dia menembus ke dalam daging dan darah. Ledakan. Hou Tianwu berusaha keras untuk menyingkirkannya, tetapi begitu rubah iblis berekor sembilan bermata ungu menggigit lawannya, ia tidak melepaskannya. Pertarungan berdarah antara dua raksasa itu membuat takut banyak orang. Mereka sangat besar, tetapi sangat fleksibel, dan kecepatannya secepat kilat. Setiap serangan sangat mengejutkan. Hou Tianwu dan Xiao Jiu tampak gila. Begitu mereka bertempur, kedua belah pihak terluka. Mereka berdua ingin membunuh satu sama lain secepat mungkin. Jangan khawatir tentang dia, ayo lanjutkan. Kemunculan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu mengejutkan aliansi iblis langit. Melihat Hou Tianwu diseret kembali, Xiang Tu berteriak dan menyerang legiun darah naga dengan tombak gading. Ledakan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan sebuah tombak muncul dari udara tipis, menghalangi jalan Xiang Tu. Yang mulia Longchen, kepala legiun pertama legiun darah naga, Gu Yang, datang ke sini untuk belajar. Suara yang mendominasi dan agung menyebar ke seluruh medan perang, dan kemudian sosok kekar Gu Yang muncul di depan Xiang Tu. 5690 Kemunculan Gu Yang mengejutkan penonton, apalagi setelah ia mengumumkan identitasnya, seluruh klan monster pun terkejut. Dia hanyalah bawahan Longchen, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kepala legiun pertama harus menjadi ahli nomor satu di bawah Longchen, dan masuk akal untuk menjadi kuat. Namun, untuk bisa mengusir Tuan Xiang Tu, orang ini agak terlalu kuat. Hentikan, itu karena Tuan Xiang Tu tidak menganggapnya serius. Ketika Tuan Xiang Tu menjadi serius, pria botak ini akan mati dengan menyedihkan. Gu Yang menghentikan Xiang Tu, dan pembangkit tenaga klan monster ketakutan. Kerubah iblis berekor sembilan bermata ungu membunuh mereka secara mengejutkan. Siapa sangka Ho Tian Wu, salah satu dari lima pemimpin, akan terkekang seperti ini. Seseorang yang akan mati tidak layak bagiku mengingat namamu, sampah umat manusia, keluarlah. Dihadang oleh senjata Gu Yang, Xiang Tu sangat terkejut hingga darahnya melonjak. Xiang Tu langsung marah, mengayunkan tombaknya dengan keras. Xiang Tu mengguncang langit, sembilan denyut nadinya naik, dan dia datang untuk membunuh Gu Yang. Aku memberitahumu namamu terutama untuk memberitahumu siapa yang membunuhmu saat kamu melapor ke Hades, sehingga kamu bisa menjadi hantu yang berakal sehat. Gu Yang mendengus dingin, mengayunkan tombaknya, suara nyanyian naga terdengar keras, kekuatan urat naga meledak, kekuatan darah naga melonjak, dan dia memblokirnya dengan satu tembakan. Ledakan. Keduanya memanggil kekuatan pembuluh darah naga, dan tak satu pun dari mereka menahan pukulannya. Di bawah pengaruh kekuatan mengamuk, tubuh mereka berdua bergetar hebat, dan mereka mundur tujuh atau delapan langkah pada saat yang sama untuk menstabilkan sosok mereka. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, anggota kuat dari klan Golem Raksasa tampak ngeri, terutama yang membual bahwa Xiang Tu tidak serius, matanya hampir menonjol. Sembilan pembuluh darah naga Xiang Tu dipanggil, dan penglihatan juga muncul, yang berarti dia tidak menahan diri saat ini. Dalam keadaan tidak keberatan, dia bahkan bertarung dengan umat manusia botak ini. Hal ini membuat mereka tidak dapat diterima. Saya tidak percaya. Xiang Tu sangat marah. Pria botak ini hanyalah salah satu dari anak buah Long Chen. Dia dikalahkan oleh Long Chen terakhir kali. Sungguh memalukan. Sekarang dia dihentikan oleh pasukan Long Chen, wajah apa yang dia miliki. Bum-bum-bum. Xiang Tu memegang tombak tulang di tangannya, dan menyerang Gu yang seperti badai yang dahsyat. Auranya yang kuat seperti gajah liar yang marah, tak tertahankan, dan Gu yang terbunuh dan mundur berulang kali untuk beberapa saat. Ledakan. Saat Xiang Tu dan Gu yang bertarung sengit, di sisi lain, seorang pemimpin juga bertarung dengan salah satu anggota Dragon Blood Legion. Yang mulia Long Chen, Liki, Komandan Legion kedua Legion Darah Naga, ada di sini untuk meminta nasihat. Liki memblokir pedang besar dengan titik-titik di tinjunya, dan mengumumkan namanya. Di depannya ada monster berwajah biru dan bertaring, dengan tanduk satu di kepalanya. Pada saat ini, ia terkejut dan marah. Liki benar-benar memblokir pedangnya dengan tangan kosong, ini hanyalah penghinaan baginya. Mati. Pria kuat berwajah hijau, bergigi panjang itu meraung, dan menendang Liki dengan keras, tetapi Liki dengan mudah mengelak ke samping, lalu berbalik, dan melemparkan tangan besarnya dengan ayunan tubuhnya. Patah. Tangan besar Liki menamparkan wajahnya dengan keras, dan dengan keras, monster berwajah hijau bergigi panjang itu mengerang kesakitan, dan terbang terbalik, separuh wajahnya berlumuran darah. Wah, saya berhasil meniru langkah bos. Liki benar-benar melihat tangan besarnya dengan tidak percaya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di Dragon Blood Legion, hampir tidak ada orang yang tidak iri dengan sihir tamparan Longchen, tapi tidak ada yang bisa memahami intinya. Pukulan Liki yang tidak disengaja hari ini benar-benar menimpanya, yang mengejutkan dan membuat Liki senang. Sialan umat manusia, aku ingin memakan dagingmu dan meminum darahmu. Monster itu ditampar, dan tiba-tiba menjadi gila. Ia melangkah ke depan Liki, dan Liki melambaikan tangannya, dan menamparnya lagi. Dia ingin menyerang saat setrika masih panas, untuk melihat apakah dia dapat memahami lebih jauh gerakan ini, tetapi akibatnya, setengah dari tamparannya ditarik keluar, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dadanya, dan dia benar-benar terkena klakson. Bagian atas kepala monster itu. Ledakan. Dengan keras, Liki terbang jauh, tapi yang memejutkan adalah Liki tepat sasaran, tapi dia bertingkah seperti orang normal. Melihat pancaran cahaya seperti kristal di dadanya perlahan menghilang, Liki merasa sedikit takut. Untungnya, kekuatan spar ini secara otomatis melindungi tubuh saya. Jika sebelumnya, pukulan ini akan membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Tidak, tidak semua orang bisa mempermainkan bos. Kesuksesan barusan hanyalah keberuntungan, jadi sebaiknya Anda menerimanya begitu Anda melihatnya. Petik 2. Mati. Saat Liki menstabilkan sosoknya, monster itu telah membunuhnya. Di tangan Liki, spar muncul, seolah-olah dia mengenakan sarung tangan spar, dan berjuang keras melawannya. Boom-boom-boom. Tinju ke pisau, kedua sosok itu bertabrakan bola balik, setiap kali bertabrakan, akan ada riak yang menakutkan. Yang Mulia Longchen, Komandan Legiun Ketiga Legiun Darah Naga. Panggilan. Namun, ketika Song Mingyuan menghentikan pembangkit tenaga listrik tingkat pemimpin untuk mendaftarkan dirinya, pihak lain menendangnya dengan keras tanpa memberinya kesempatan untuk selesai berbicara. Ketika kaki itu berada setengah kaki dari kepala Song Mingyuan, dinding tanah setipis cermin muncul. Dinding tanahnya memang tidak besar, namun akurat memblok tendangan lawan. Ledakan. Sungguh menakjubkan bahwa lapisan tanah yang begitu tipis benar-benar menghalangi pukulan orang kuat yang memadatkan sembilan urat surgawi. Tahukah Anda, orang itu juga memiliki kekuatan darah Kekaisaran Gelombang juga salah satu dari lima kepala suku, dan dia sebenarnya terhalang oleh lapisan tanah yang begitu tipis. Tepat ketika pemimpin klan monster merasa ngeri dan pemimpin klan monster tidak dapat mempercayainya, Song Mingyuan telah meninju dadanya. Pukulan ini tidak memiliki kekuatan, apalagi angin menderu. Kelihatannya lembut, tapi saat pukulannya mengenai dadanya. Ledakan. Seolah-olah genderang dewa sedang dipukul, dan kemudian orang-orang melihat dada pemimpin klan monster itu sedikit runtuh, dan kemudian sebuah lubang besar meledak di pelindung kulit di belakangnya. Kotoran. Pemimpin klan monster itu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Song Mingyuan perlahan menarik tinjunya, dan berkata dengan wajah serius, di bawah kursi Longchen, Song Mingyuan, komandan pasukan ketiga legion darah naga, ada di sini untuk belajar. Pada saat itu, orang-orang kuat dari aliansi setan langit membuka mulut mereka lebar-lebar. Song Mingyuan ini jelas terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dengan ekspresi rendah hati di wajahnya, tapi dia begitu kejam saat menembak. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada pembuluh darah naga yang beterbangan di sekitarnya, namun ia mampu menjatuhkan pemimpin klan monster yang telah memanggil kekuatan pembuluh darah naga dengan satu pukulan. Monster macam apa orang ini? Tidak, lihat kakinya. Seseorang berseru, dan saat itulah orang-orang menyadari ada pola sembilan naga di tanah di bawah kaki Song Mingyuan. Ternyata kekuatan urat naganya terkonsentrasi di tanah di bawah kakinya. Seseorang berteriak, Ah! Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Song Mingyuan, terdengar teriakan dari kejauhan, dan orang-orang kuat dari klan monster terkejut. Suara itu adalah... Mereka mencari reputasi mereka, dan mereka melihat pemimpin klan iblis terakhir, satu lengannya menghilang pada saat ini, dan dia terbang keluar dari ruang terdistorsi yang berlumuran darah. Terima kasih.